DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung berbagi sembako kepada Jompo dan para Duapa didampingi Ketua DPD Pami Kabupaten Bandung ke rumah Maatut yang usianya sudah mencapai 100 tahun yang hanya bisa merangkak dan tidur saja, serta ditemani anak yang paling kecil beralamat di Desa Mekarsari, Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka Jumat Barokah yang langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya Kali ini bekerjasama dengan DPD Pami Kabupaten Bandung untuk melebarkan sayapnya kerjasama santunan terhadap Jompo dan Duapa dengan sasaran kewilayah terpencil serta ini merupakan rasa solidaritas terhadap kaum Duapa yang sangat membutuhkan pertolongan Maka dengan program Jumat Barokah ini mudah-mudahan menjadikan solusi dan menjadi amal baik Menurut Ketua DPC Serikandi PP Kabupaten Bandung, Hajah Dedeh Sutiah mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan yang rutin agar rasa solidaritas terhadap masyarakat, khususnya kaum Duapa dan Jompo menjadi terbantu dan kami mengharapkan DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung ini bisa terus aktif dan sukses dalam menjalankan tugas sebagai kontrol sosial Sedangkan di tempat yang sama menurut Nurul Habibah mengatakan nenek ini usianya 100 tahun dan kondisinya sangat mengkhawatirkan karena hanya bisa duduk dan tidur saja Maka kami mengucapkan terima kasih kepada Serikandi PP Kabupaten Bandung yang mana telah memperhatikan keluarga kami Kebetulan hari ini Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung akan mengadakan bakso di daerah Gambung Pasir Jambu bersama PAMI Kabupaten Bandung Jadi Serikandi melebarkan sayapnya bersama PAMI Kabupaten Bandung Kebetulan hari ini kami diundang sama Ketua PAMI Kabupaten Bandung untuk bekerja sama Keimbauan saya atau keinginan saya ke depannya Serikandi bisa berbuat lebih banyak lagi dan bisa berbagi lebih banyak lagi supaya kita sedikit berbagi jadi ada itu untuk masyarakat ya untuk masyarakat semua Jadi bukan sekedar kita selfie-selfie atau apa tapi kita berguna untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan Gak bisa jalan Jadi tiap hari diduduk aja Terima kasih atas bantuan tadi dari Serikandi PP Pemuda Pancasila telah memberikan bantuan Pancasila abadi Pancasila abadi Mereka Mereka Dari Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Hendi Supriyadi, Hadas TV